Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, warga desa Palam Gede Kecamatan Pucatwangi Kabupaten Pati menggelar hajatan setegah bumi. Warga biasanya menyelenggarkan acara tersebut pada hari Kamis Pahing di bulan besar pada penanggalan Jawa. Mereka berkumpul di punden desa setempat dengan membawa nasib berkat, kemudian warga berdoa bersama di punden tersebut, agar nantinya tetap diberikan kelencaran rejeki dan dihijaukan dari pala petaka. Usai berdoa bersama, warga pun langsung menyerbu nasib berkat yang dikumpulkan, Warga percaya dengan memparoleh nasib berkat nantinya akan memberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Warga pun beramai-ramai dan bersama-sama makan nasib berkat. Sisa-sisa nasib berkat yang tidak termakan mereka bawa pulang. Sedakah bumi ini kemudian dilanjutkan dengan melakukan kirap gunungan hasil bumi desa Palam Gede. Kirap gunungan ini berakhir di punden desa Palam Gede. Warga yang sudah tidak sabar langsung menyerbu gunungan tersebut. Belasan gunung yang diarak pun menjadi rebutan warga. Kepala desa Palam Gede, Haji Mustamar mengungkapkan bahwa sedegah bumi di desa sana merupakan dengan desa lainnya yang dilaksanakan pada bulan apit pada penanggalan Jawa. Desa Palam Gede melaksanakan sedegah bumi setiap tahunnya usai melaksanakan Hari Raya Idul Korban. Kajatan atau desa itu kondangan ya. Jadi hari ini itu kemis paling bulan besar itu kajatan desa Palam Gede. Jadi hari ini semua warga, lima dukuh itu bersamaan kajatnya. Untuk ritual yang dipunden ini, ya kita semua warga, satu dukuh Palam Gede itu membawa berkat ya, membawa ambengan. Jadi ditaruh di kondangan, nanti kita berdoa bersama, memohon kepada Allah SWT, semoga dengan sedegah bumi ini menjadikan desa Palam Gede menjadi yang lebih baik. Tradisi sedegah bumi memang menjadi sebuah fenomena yang wajib dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini merupakan penduk syukur masyarakat kepada Tuhan dengan cara dan tradisi Jawa. Oleh karena itu, tradisi sedegah bumi di Kabupaten Pati selalu menjadi bagian yang mewarnai kehidupan masyarakat di Jawa.